Halo dengan Ferry disini baik di video kita kali ini kita akan membahas latihan soal uji kepotensi keperawatan tentang menentukan implementasi keperawatan yang tepat, langsung saja kita ke soalnya soal yang pertama seorang pasien perempuan usia 46 tahun yang sedang dirawat di sebuah rumah sakit dengan keluhan mual dan muntah pasien tersebut sudah mengalami hemodialis sejak setahun yang lalu hasil pemeriksaan laboratorium sehari sebelumnya menunjukkan ureum darah 200 mg per dl dan kreatinin 40 mg per dl pemeriksaan fisik menunjukkan pasien tersebut mengalami edema derajat 2 dan kulit tanpa kering tensi 180 per 100 dan P21 kali per menit apakah tindakan utama perawat untuk pasien di atas A. mengoleskan body lotion B. memberikan obat diuretik C. memberikan obat anti-histamin D. memberikan makanan tinggi protein E. menghancurkan makan sedikit tapi sering silakan teman-teman sejawat untuk menjawab jawaban yang tepat adalah E. menghancurkan makan sedikit tapi sering kita masuk ke pembahasan masalah utama pada kasus di atas adalah mual dan muntah dan terjadi edema derajat 2 jadi pasien dianjurkan untuk makan sedikit tapi sering ini dianjurkan karena untuk memberikan asupan makanan kepada pasien agar pasien tidak lemas lanjut saja ke soal yang nomor 2 seorang pasien usia 44 tahun dengan diagnosa gagal ginjal kronik dengan keluhan kedua kaki bengkak hasil pemeriksaan fisik menunjukkan pasien mengalami edema derajat 2 dan tensi 160 per 100 P. 20 kali per menit apakah tindakan perawat yang sesuai untuk kasus di atas A. menghancurkan batasi makanan sayur B. menghancurkan kurangi intake mineral C. menghancurkan batasi pemasukan cairan D. menghancurkan kurangi intake vitamin E E. menghancurkan batasi penggunaan katheter silakan teman-teman sejawat untuk menjawab jawaban yang tepat adalah C. menghancurkan batasi pemasukan cairan kita masuk ke pembahasan Masalah utama pada kasus di atas adalah kelebihan volume cairan Di soal sudah disebutkan dengan keluhan kedua kaki bengkak hasil pemeriksaan fisik mengalami edema derajat 2 Jadi, tindakan yang tepat untuk pada kasus di atas adalah membatasi pemasukan cairan Lanjut saja ke soal yang nomor 3 Seorang perawat bersiap untuk melakukan pemasangan katheter Pada seorang pasien laki-laki Semua alat yang diperlukan sudah disiapkan di dekat pasien Saat ini perawat tersebut memasang sarung tangan dan membersihkan area meatus uretra Pasien Apa yang akan dilakukan perawat selanjutnya? A. memasang perla B. membuka sarung tangan yang digunakan C. memasukkan katheter urin ke dalam uretra D. membersihkan katheter urin dengan alkohol E. memasukkan cairan ke dalam balon katheter urin Silahkan teman-teman sejawat untuk menjawab Jawaban yang tepat adalah C. memasukkan katheter urin ke dalam uretra Kita masuk ke pembahasan Perawat telah selesai melakukan pembersihan area meatus uretra Jadi, tindakan selanjutnya yaitu memasukkan katheter urin ke dalam uretra Lanjut saja ke soal yang nomor 4 Seorang pasien perempuan dengan keluhan nyeri yang sangat berat pada area pinggang kanan Pasien tersebut tampak mengalami kesakitan dengan posisi tangan memegang area pinggang yang sakit Apakah yang harus segera dilakukan perawat? A. memasang katheter B. memberikan infus NACL C. memberikan medikasi antinyeri D. memberikan oksigen asakanul E. memberikan injeksi anti-inflamasi Silahkan teman-teman sejawat untuk menjawab Jawaban yang tepat adalah C. memberikan medikasi antinyeri Kita masuk ke pembahasan Masalah utama pada kasus di atas adalah nyeri hebat Jadi, tindakan yang tepat untuk pasien pada kasus di atas yaitu memberikan obat antinyeri untuk mengurangi rasa nyeri Lanjut saja ke soal yang nomor 5 Seorang laki-laki dibawa ke rumah sakit karena masalah nyeri pada area abdomen bawah dan tidak bisa BAK sejak 4 hari yang lalu Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan distansi abdomen dan kandung kemih terasa keras Apa yang harus segera dilakukan perawat? A. memasang infus RL B. memasang katheter urin C. mengajarkan blender training D. memberikan medikasi antibiotik E. memberikan injeksi antikonvulsi Silakan teman-teman sejawat untuk menjawab Jawaban yang tepat adalah B. memasang katheter urin Kita masuk ke pembahasan Masalah utama pada kasus di atas adalah retensio urin Jadi, tindakan yang harus segala dirakukan yaitu pemasangan katheter urin Di soal sudah disebutkan Pasien mengalami distansi abdomen dan kandung kemih terasa keras Itu menunjukkan kandung kemihnya sudah penuh dan perlu pemasangan katheter urin segera Baik, terima kasih Itulah latihan soal uji kompetensi keperawatan tentang menentukan implementasi keperawatan Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan teman-teman sejawat Semoga lulus uji kompetensi pada tahun ini Amin Jangan lupa Bantu channel ini dengan like dan subscribe Oke, terima kasih Sampai jumpa Ketemu lagi